Selamat datang di channel Suggesti Sukses 13. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pengumuman kelulusan menggunakan Google Sites. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pengumuman kelulusan atau pengumuman rapat untuk kepentingan kenaikan kelas dengan menggunakan Google Sites. Langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu masuk ke akun Google Drive masing-masing, kemudian pilih New, kemudian kita masuk dulu ke Google Sites. Kita buat dulu yang Blank Spreadsheet. Nah, fungsinya di sini apa? Bapak Ibu perlu memasukkan data-data siswa yang sudah disiapkan sebelumnya. Data yang perlu disiapkan, kalau saya sederhana saja sebagai contoh, Bapak Ibu perlu memasukkan nick siswa, kemudian nama siswa tersebut, dan link raport yang akan kita bagikan. Nah, di sini kita anggap sebagai data utama yang kita miliki. Untuk itu kita bisa langsung copy saja yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan data-datanya ini terlebih dahulu agar bisa lebih cepat. Kemudian langsung saja dimasukkan ke spreadsheet yang sudah kita buat. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kita sesuaikan saja ukurannya. Nama siswa dan link raportnya. Kemudian setelah data itu siap, langkah selanjutnya kita di sini perlu memberikan perintah untuk memasukkan nick siswa. Kemudian nanti akan muncul link unduhan raportnya. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu di kolom siswa yang ini, kita setting dulu di klik kanan, kemudian pilih data validasi. Kita pilih yang ini, kita ganti dulu number, kemudian disesuaikan dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Misalkan di sini siswa saya 36, berarti 36. Kemudian klik save, kemudian lalu masukkan rumus file look up. Seperti ini, kemudian klik B2. Nah, nanti siswa disuruh memasukkan nick siswanya untuk bisa melihat link unduhan raportnya. Titik koma, kemudian kita blok keseluruhan data yang sudah kita siapkan tadi di sini. Setelah kita blok, kembali ke rumus tadi, kemudian titik koma lagi. Nah, nama siswa ini di kolom kedua. Kedua, titik koma lagi, kita ketikkan false, kurang tutup, kemudian enter. Nanti akan seperti ini, kita buktikan. Jadi, siswa itu memasukkan nicknya dulu. Kita contohkan di sini, milik Fardan, kita copy. Kemudian kita isi di sini. Nanti akan muncul nama siswanya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian, ini biar lebih jelasnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita edit yang link unduhan raport. Sama, dengan rumus file lookup. Kita pastikan dulu yang B2 juga. Titik koma, kita juga blok lagi data keseluruhannya. Kita blok lagi data keseluruhannya. Selanjutnya, titik koma lagi. Kali ini, link raport itu berada di kolom ketiga. Jadi, kita pilih tiga. Titik koma lagi, kemudian false. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian, setelah itu, kita enter. Nah, nanti akan otomatis berganti linknya. Di sini akan muncul linknya. Kita coba buktikan dulu. Ini nanti biar tidak kelihatan. Bapak Ibu perlu geser. Misalkan di sini ditambah. Nah, di sini biar tidak ngaprak. Tapi kita bisa hilangkan nanti. Kita bisa sembunyikan. Nah, kita coba buktikan ya, Bapak Ibu. Misalkan ini, link siswa harus dimasukkan. Link papan, misalkan. Nanti, orang tua yang memasukkan linknya di sini, maka akan muncul nama siswa tersebut dan link unduan raportnya. Kita perlu menghias ini dulu agar tidak kosongan ya. Kita bisa beri warna. Bebas. Kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti, Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri. Nah, sekiranya desainnya sudah cukup. Ini sederhana saja. Kemudian, kita pastikan setiap link itu sudah benar ya. Setiap link sudah dipastikan sesuai dengan nama yang akan kita bagi. Langkah selanjutnya adalah, kita perlu memproteksi sel-sel tertentu agar tidak bisa diedit oleh orang lain. Dan, khusus yang bisa diedit hanya kolom memasukkan link siswa di sini. Caranya, yaitu adalah dengan memblok kedua sel ini. Misalkan ini agar tidak bisa diutak-atik. Kan tadi sudah kita masukkan rumusnya. Kemudian, kita klik kanan. Dan kemudian, kita protect di sini. Protect rank. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita beri judul bebas. Misalkan, block. Kemudian, sheetnya C dan D. Kita klik set permission-nya. Nah, di sini kita pilih yang only you. Jadi, hanya kita yang bisa mengedit rank ini. Kita down. Dan, selanjutnya kita juga perlu memproteksi tiga kolom ini. Sama langkahnya. Klik kanan. Kemudian, tadi pilih yang protect rank. Nah, di sini kita pilih judul misalkan rahasia. Nah, ini kan kita anggap atau kita pastikan agar siswa atau wali murid yang bersangkutan saja, yang bisa mengakses link rapor ini. Kemudian, kita klik set permission-nya juga. Kita pastikan only you dan down. Kemudian, kita juga untuk menghilangkan ini. Biar tidak terlihat, kita klik kanan. Kemudian, kita pilih height column. Nah, agar tidak terlihat. Nah, nanti tampilan yang ada di wali murid masing-masing hanya seperti ini. Hanya tampilan perintah memasukkan nick siswa, kemudian link unduan rapornya. Jika nick-nya salah, misalkan di sini ada yang ngawur, ngisi, kemudian enter. Maka, pasti di sini tidak akan muncul. Muncul kode error. Jadi, wali murid harus memastikan nick yang diketik itu benar. Kita buktikan lagi, kita ambil data contoh di sini. Punya Rifqi ya di sini. Kita copy nick-nya, misalkan saya orang tua Rifqi. Kemudian, kita masukkan nick-nya di sini. Nanti pasti akan muncul punyanya Rifqi. Berikut juga link unduannya. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya. Yaitu kita share dulu. Kemudian, kita berikan judulnya dulu. Jangan lupa. Rapor kelas 5B. Di sini kita sudah pastikan buat judulnya. Kemudian, kita pilih yang bawah ini. Klik pastikan yang anyone on the internet with this link can view. Nah, ini kita pilih editor. Jadi, nanti Bapak Ibu Wali Murid bisa mengedit dalam artian mengedit untuk memasukkan nick siswanya masing-masing. Kemudian, kita pilih copy dulu. Kemudian, done. Nah, langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke Google Sites. Masuk ke tanda sini, tanda new. Kemudian, pilih more. Kita pilih yang Google Sites. Nah, tampilan Google Sites-nya seperti ini. Kita beri nama dulu dokumennya di sini. Misalkan, penerimaan rapor kelas 5B tahun 2020-2021. Kemudian, di sini kita bisa di-send sesuai dengan selera kita. Misalkan, di sini penyias pendidikan kita Surabaya. Kita juga bisa menambahkan logo yang sudah kita siapkan sebelumnya di sini. Kita tinggal pilih upload. Kemudian, kita misalkan ingin memasukkan logo Surabaya. Nanti di sini akan otomatis muncul logonya. Proses upload. Kita tunggu saja. Kemudian, langkah yang selanjutnya. Kita beri judul di sini. Kenerimaan rapor kelas 5B SDN serpeming 5. Nah, untuk mengatur besar-kecilnya ini, kita bisa klik di sini. Kemudian, title-nya ini kita ganti heading. Nanti kurang lebihnya akan kecil seperti ini. Kita juga bisa tambahkan informasi tahun pelajaran 2020-2021. Kita bisa atur juga untuk rata tengah. Kemudian, kita bisa ganti gambarnya ini. Misalkan, kita pilih image yang sudah tersedia. Atau juga kita bisa lakukan search engine melalui Google. Misalkan di sini, saya ambil gambar bertema kelulusan. Kita pilih salah satunya. Kemudian, kita bisa menambahkan layout di bawahnya. Kita ini di sebelah sini. Sebelah kanan ada macam-macam layout. Misalkan saya contoh di sini. Masukkan layout-nya. Kemudian, kita klik saja layout-nya. Nah, di sini kita bisa pilih atau tambahkan foto kita. Kita pilih upload. Kemudian, kita masukkan foto yang sudah kita miliki. Misalkan di sini foto saya. Nah, kemudian untuk mengatur besar-kecilnya foto ini, kita bisa pilih ini, uncrop. Kita sesuaikan seberapa perlunya kita ukuran dari foto tersebut. Kemudian, kita juga bisa tambahkan judul untuk pengantarnya. Misalkan di sini, pesan pak guru untuk balik murid. Di sini kita bisa langsung masukkan text-nya. Saya langsung sudah kita siapkan. Kemudian, tinggal dipastikan saja di sini. Nanti akan muncul di Google search-nya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah setting di sini. Ini langkah terakhir. Kita klik setting. Kita pilih announcement banner. Kita klik announcement banner. Di sini ini fungsinya untuk memberikan link unduhan raportnya. Misalkan contoh di sini. Untuk mengakses raport, bisa dilihat melalui link. Nah, kemudian button labelnya, yaitu tanda tombolnya. Nanti ada tulisannya, pak. Misalkan di sini. Klik di sini. Nah, link ini kita isikan dengan Google spreadsheet yang sudah kita buat. Yang berisi perintah memasukkan link siswa. Kita ulangi lagi. Kita pastikan share. Kemudian, kita pilih yang can edit. Copy. Kemudian, kita kembali ke Google site. Kita pastikan di sini. Nanti, kita pilih ini. Misalkan kita klik centang di sini. Nanti, ini akan muncul di tab baru. Jika tidak, maka tab yang Google site ini akan berubah linknya menjadi raport ini. Misalkan kita pilih yang klik di sini. Langsung saja. Kalau seperti ini, sudah bisa. Kemudian, tunggu prosesnya sudah selesai. Nanti, nah, di sini. Seperti yang sudah saya ketikan tadi. Untuk mengakses raport, bisa dilihat melalui link. Nah, ini klik di sini. Nah, kemudian langkah yang terakhir. Jika semuanya sudah terpastikan cocok. Kita langsung pilih publish di sini. Kemudian, kita masukkan custom webnya. Misalkan di sini. Penerimaan raport kelas. Penerimaan raport kelas 5B. Jangan lupa, sebelum klik publish, Bapak Ibu perlu meng-copy di sini. Kita copy dulu. Linknya yang akan kita bagikan ke orang tua murid. Kita copy. Bisa pakai CTRL-C. Kemudian baru publish. Kita tunggu saja prosesnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita buktikan. Kita buktikan ke browser lain. Di sini saya buka Mozilla. Kemudian, misalkan di sini saya sudah mengirimkan linknya tadi. Kita pastikan di sini. Nanti, yang tertampil di wali murid adalah seperti ini. Persis apa yang sudah kita buat sebelumnya. Ada pesan Pak Guru untuk wali murid. Bisa masukkan foto kita. Nah, kemudian untuk melihat raportnya, wali murid bisa mengklik di sini. Kemudian nanti akan muncul. Nah, di sini kalau kita setting new tab, nanti akan muncul di sebelah kanan. Jika kita tidak centang, maka tampilan website awalnya ini akan berubah menjadi link spreadsheet yang sudah kita masukkan. Di sini nanti tinggal memasukkan nick siswa yang ingin dilihat. Contoh lagi kita buktikan. Saya misalkan orang tua murid dari Rafa. Kita masukkan saja nicknya di sini. Maka akan muncul secara otomatis Rafa. Seperti ini ya. Secara otomatis akan muncul nama siswanya dan link unduhan raportnya. Sudah sesuai dengan apa yang sudah kita setting sebelumnya. Alhamdulillah sudah selesai tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.